Ini bisa dijadikan isian zupa sup ya sahabatku Bisa juga jadi corn sup kalau mau ditambahin dengan jagung Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau bikin chicken mushroom sup Atau sup ayam jamur ala bule Disini pake krim ya bukan pake wortel dan sebagainya Nanti akan dimakan dengan garlic bread atau crotons Jadi menu ini di request sama anak saya Katanya beberapa waktu yang lalu di kos-kosan temen-temennya bikin menu satu ini Masa iya sih kita kalah dengan anak kos ya kan? Ini bikinnya cukup simple Mungkin saja sebagian sahabatku yang tinggalnya agak di daerah Mungkin agak susah mendapatkan bahan-bahan Nanti disesuaikan aja ya dengan yang ada di rumah Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya Bersama chef perabal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Ini adalah bahan-bahannya Pertama-tama aku mau bikin dulu garlic breadnya Karena aku gak punya bagaya Eh bagaya itu dari Manado ya Gak punya baget maksudnya Baget tuh yang roti kayak pentungan itu Nah disini aku gunakan roti tawar Jadi sahabatku yang gak punya baget Gak usah khawatir pake aja roti tawar Bahannya simple banget Cukup pake butter, bawang putih, dan daun parsley Jangan pake seledri ya Soalnya gak cocok itu Dan aku akan mengeluarkan dulu nih Aku punya pisau set dari Stain Cookware Ini namanya Neoblade Kalo kita beli satu set Kita dapet talanan yang keren banget kayak gini Lalu lengkap dengan berbagai jenis pisau Ada gunting batu asah Dan istimewanya pisau ini ditempa dengan motif gelombang kayak gini Jadi kalo kita mau potong buah mangga Potong kentang Dia gak menempel di mata pisau Sehingga lebih aman untuk jari tangan Gak keserimpet Pertama-tama kita mau keprek dulu bawang putih Jadi dikeprek dulu biar gampang bukanya Kemudian kita cincang sampai halus banget Bawang putihnya ini Segini aja Dan kita pakaikan daun parsley Ini daun parsleynya sudah aku cuci ya sahabatku Daun parsleynya kita cincang halus juga Bareng bawang putih Pastikan kita mencincang bawang putih dan parsleynya sampai halus banget Supaya nanti pas dioles di rotinya tuh gak bergerinjil gitu Nanti pas dipanggang udah garing dia nempelnya cakep Segini aja sahabatku Ini sudah cukup halus Kita mau pindahin ke mangkok Kita masukkan butter ke dalam cincangan bawang putih dan parsley Ini aku gunakan butter kurang lebih 50 gram Kita aduk sampai rata Ini aku pakai salted butter ya sahabatku Atau butter yang sudah ada rasa asinnya Kita aduk sampai rata Ini sudah tercampur dengan baik Kita mau oleskan Garlic butternya ke roti Kita pakai pisau kecil aja Biar cepat rata Ngolesnya jangan ketebelan ya sahabatku Nanti malah jadi Apa Benyek dianya Nggak mau garing Setelah dioles Rotinya ini akan aku potong kayak gini Dipotong segitiga Supaya lebih cantik lah gitu ya Kita langsung saja Taruh di tray oven Bisa juga dipotong segi 4 Seperti ini sahabatku Dibagi 4 ya Pada umumnya Orang suka potong segi 4 kayak gini Sekarang kita mau panggang rotinya Kita akan panggang di suhu 130 derajat celcius Selama kurang lebih 30 menit Atau sampai dia crispy Aku memanggang menggunakan oven metofantasi 2 Yang super keren Karena terdapat 5 in 1 new function Pertama bisa proofing di dalam oven Terdapat double thermostat Sehingga suhu api atas dan bawah bisa diatur sendiri-sendiri Ada function convection atau kipas Lalu ada roti seri Hasil panggangan sangat merata di semua sisi Sambil menunggu rotinya dipanggang Sekarang kita mau bikin chicken mushroom soupnya Kita mau cuci dulu jamurnya Jadi cara cuci jamur tuh kayak gini ya Jangan direndam di dalam air Karena nanti jamurnya akan menyerap banyak air Satu-satu aja kayak gini Karena ini jamurnya aku beli di pasar Jadi rada kotor jamurnya Sudah bersih jamurnya sahabatku Sekarang kita mau cincang-cincang jamurnya Pangkainya ini gak aku pake sahabatku Kita pake topinya aja Ininya boleh disimpan untuk menu yang lain Jamurnya aku cincang agak halus Seperti ini Bukan dicincang sih sebenernya ya Dipotong kecil-kecil gini aja Sesuai selera aja sahabatku Biasanya chicken mushroom soup ini Sebagian orang di blender sampai hancur Tapi aku gak suka Aku sukanya di Agak potong-potong kasar gini deh Kalau terlalu hancur kayak gumoh sahabatku Seperti ini Kita sisihkan dulu Sekarang kita mau potong-potong bawang bombay Selanjutnya kita mau keprek bawang putih Kita cincang-cincang bawang putihnya Sekarang kita mau potong-potong Dada ayam Dada ayamnya ini aku potong dadu Kecil-kecil gitu sahabatku Sekarang kita mau memasak mushroom chicken soupnya Sahabatku lihat Aku punya star pan size in one Dari stand cookware Ini cakep banget Dia bisa ditumpuk kayak gini Kalau kita beli satu set Dapat dua wok lengkap dengan tutupnya Ada fry pan kecil kayak gini Dan dia bisa ditumpuk kayak gini Sehingga sangat hemat tempat Dengan handle bag light wood Yang cakep banget Enak banget dipegang kayak gini Dan dilapisi dengan granit greblan Dari Jerman PFO free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Kita mau nyalakan kompor dulu Sahabatku lihat Aku punya induction cooker dari Mito Ini tebalnya hanya 1,7 cm Dilengkapi dengan tombol putar yang estetik Dan dengan permukaan glass keramik yang tahan gores Kita mau panaskan butter Pertama-tama Kita mau masukkan dulu Bawang bombay Kita tumis sampai Bawang bombaynya agak layu aja Kemudian masukkan Bawang putih Tumis sampai wangi Bawang putihnya Masukkan thyme Dan rosemary Ini langsung wangi banget Sahabatku Kita masukkan jamur Yang sudah di-dice Kecil-kecil Kita tumis sampai jamurnya Benar-benar layu Jamurnya sudah layu Kita masukkan tepung terigu Ini fungsinya Supaya nanti supnya tuh Mengental gitu ya Kita tumis lagi Sampai aroma terigunya hilang Mau tumis terigunya Mau tumis terigunya di awal juga boleh Sahabatku Ada baiknya Tumis terigu lebih dulu ya Sahabatku Sebelum masukkan jamur Supaya lebih gampang matang Tepung terigunya Tadi rada kebalik Gak apa-apa lah ya Yang penting Kita tumisnya agak lama Supaya aroma terigunya hilang Sahabatku ini Tadi ada sisa olesan roti Aku taruh aja Sayang dibuang-buang Sahabatku Dan ini sudah cukup mateng Tepung terigunya Sekarang kita memasukkan Ayam cincang Ini bisa dijadikan Isian zupa sup ya Sahabatku Bisa juga jadi corn sup Kalau mau ditambahin Dengan jagung Sekarang kita mau Memasukkan kaldu ayam Bagi sahabatku yang Enggak punya kuah ayam Atau kaldu ayam Bisa pakai Kaldu ayam bubuk Atau kaldu rasa ayam Tambahin air Bakal jadi kayak gini Kita masukkan Kita pakaiin Sedikit Biji pala Biar wangi Chicken soupnya Selanjutnya Selanjutnya Kita memasukkan Susu cair Dan krim Kita masak lagi Sampai mateng Kita kasih sedikit garam Jangan kebanyakan garam ya Sahabatku Dan lada bubuk Sahabatku Biasanya mushroom soup Ada yang di blender Pada kondisi seperti ini Dipakai hand blender gitu ya Tapi aku gak doyan Kayak gitu Aku lebih senang ada teksturnya Jadi aku gak hancurkan ya Sahabatku Bagi sahabatku yang suka Lebih halus Bisa di blender Kita mau icip-icip dulu Delisius Sama nyusto Margaruto Sahabatku Kita mau periksa Garlic breadnya Tuh Sahabatku lihat Ini sudah mateng Kita angkat Dan biarkan sampai dingin Sekarang kita mau hidangkan Supaya lebih creamy Kita bisa tambahkan krim lagi Sahabatku Sesuai selera aja ya Sahabatku lihat Garlic breadnya sudah mateng Dan ini sebetulnya bisa dipotong kotak-kotak kecil Kalau untuk salad Biasanya tuh kita buat taburan salad tuh namanya kerotong Kalau ini ya namanya garlic bread Atau apalah ya suka-suka sahabatku menyebutnya Ini sudah crispy Dan ini biasanya akan dicelupkan ke dalam sup kayak gini Ini enak banget sahabatku Ini mushroom chicken soupnya tuh Enak banget Jadi saya suka dengan tekstur kayak gini Sahabatku Nggak yang terlalu kental banget Agak sedikit encer Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka dengan resepnya Kalau suka kasih like Yang berjoin-berjoin subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Mau? Hmm Hmm Selamat menikmati Terima kasih.